Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel MJRT 53 Racing Channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor Tune up dan berup sepeda motor Tampak di depan saya ini ada satu buah motor Yamaha Mio C Jadi motor ini terkendala Mati mendadak Tiba-tiba mati Kemudian ditunggu 10-15 menit Dihidupkan lagi Motornya nyala Motornya bisa hidup lagi Tetapi Tenaganya hilang Kemudian motornya Pokoknya jadi gak enak aja Nah disini saya akan lakukan beberapa Atau akan saya repair Akan saya lakukan beberapa perbaikan di motor ini Jadi akan saya coba Untuk memperbaiki Supaya motornya kembali normal Bahkan nanti saya akan coba repair di bagian CPT Supaya rubahannya Berbeda dari motor standarnya Jadi motornya lebih enak aja dipakainya Seperti itu teman-teman Jadi kalau teman-teman memiliki kendala Atau motor yang sama Mio C Seperti ini Terkendala seperti ini Bisa dicoba cara saya ini Langkah-langkah apa saja Apa saja yang akan saya lakukan disini Teman-teman bisa patangi terus Jadi nanti saya akan kasih tau Supaya motornya lebih enak lagi Ya Oke Jangan lupa Saksikan terus videonya Jangan di skip-skip Gas Paul Oke teman-teman Ini langkah pertama yang akan saya lakukan disini adalah Repair di bagian ruang bakar Nah ini ruang bakarnya udah kebetulan udah saya bersihkan ya Kebetulan udah saya cleaning disini Tinggal kita lakukan sekir ulang Jadi teman-teman harus lakukan sekir ulang ya Supaya mencegah kebocoran kompresi Dan nanti kalau misalkan terjadi kebocoran kompresi Itu otomatis tenaganya juga akan hilang Nah jadi Dibongkar aja bagian headnya Kemudian disekir ulang Kalau misalkan terkendala Di bagian silklepnya Silklepnya disini ada kebocoran Terlihat nanti ya disini Di ruang bakarnya basah Hitamnya hitam basah Nah itu sekalian silklepnya diganti Nah ini kebetulan sudah saya cleaning Tinggal saya sekir ulang Itu ya tahap yang pertama Kemudian tahap yang kedua disini Kita lihat disini bagian piston Nah ini pistonnya udah gosong teman-teman Udah gosong Meskipun di bagian sisi atas dan bawah ini Masih belum terlihat parah Tetapi disini untuk ring pistonnya Kalau kita Kalau kita coba pegang seperti ini Ring pistonnya udah Sangat lembek sekali teman-teman Sangat lembek Kemudian Kalau kita prediksi Ini sudah Kurang dari kompresinya nanti Jadi sudah terkikis Karena kalau kita tekan pull seperti ini Tekan nih Ini ring pistonnya kita pull tekan Tuh disini ada celah teman-teman Kalau kita tekan disini ada celah Ada celah renggang Jadi gak pull tertutup tuh Gak pull tertutup Ada celah renggang Ini yang mengakibatkan Nanti oli motor ini cepat habis Karena ada penyusupan oli Dari belakang sini Dari karter Ada penyusupan oli Masuk ke ruang bakar Nah alhasil ruang bakarnya seperti ini Tadi ini gosong banget Tebal banget tadi disini Cuman ini sudah saya bersihkan Makanya disini saya akan melakukan Penggantian di bagian piston Ya Ini pistonnya saya ganti Saya ganti pakai ukuran yang sama Standar pakai ini aja lah Pakai NPP ya Ini NPP Ini nikipun penak Itulah ya kata-kata dari NPP ini Nah ini Kita gunakan Mio J ya tetap Mio J Nah Mio J 54P Modenya ini masih standar Sama ya ukurannya sama Kita pasangkan nanti Di Buring ini Nah nanti bahkan bakal lebih enak nih Bakal lebih padat lagi Karena ini pakai piston baru Nah ini NPP pasangkan disini Tuh Nah nanti akan lebih enak lagi ini Lebih padat Karena ini piston baru Oke Ini yang kedua ya Penggantian pistonnya Kita lakukan disini Nah kemudian Kita lakukan Pembersihan di bagian Kita lihat yuk Kita lihat ya Nah teman-teman di bagian sini Arus teman-teman buka ya Ini bagian 10 Disini itu biasanya terjadi Penumpukan-penumpukan kotoran ya Akibat dari debu-debu yang masuk Kemudian terpendam disini Dan mengakibatkan Nanti tertimbun disini nih Biasanya tertimbun disini Dan ini kebetulan juga udah Udah kita kerok tadi timbunannya Dan ini masih ada sisa-sisa ini sedikit ya Nah ini Kalau misalkan terjadi timbunan disini Ini akan berakibat kurang stabilnya Area kelistrikan teman-teman Ya Area kelistrikan kurang stabil Jadi bisa jadi nanti Akinya sering tekor Kemudian staternya mendadak Nggak bisa Gara-gara ya Ya ini Tidak stabil Melakukan Putaran Atau Menghasilkan listrik dari putaran magnet ini ya Bersama Kumparan sepul ini Nah jadi Ini harus dilakukan Harus dibersihkan Karena mudah kok Ini bisa dilakukan sendiri aja Dicopot Kemudian pakai tracker Ya terus dibersihkan aja Kalau misalkan ini terjadi kebocoran basah Disini dicuci dulu pakai bensin Kemudian dibersihkan ya Kalau misalkan cuma debu-debu aja Tinggal disemprot aja pakai angin Ini kebetulan Tinggal saya semprot aja pakai angin ya Oke Kemudian kita pindah ke bagian yang lain yang akan kita kerjakan yuk Nah kemudian selanjutnya teman-teman harus bongkar bagian ini Ini adalah throttle body ya Kebetulan untuk throttle body disini masih sedikit Tidak begitu kotor ya Kalau misalkan teman-teman udah tampak kelihatan sangat kotor sekali ini throttle body harus dibersihkan Tetapi ingat untuk membersihkan throttle body bagian sini Nih bagian sini ini tidak usah dibuka ya Tidak usah dibongkar Kalau misalkan tidak terkendala Tidak ada mil nyala ya Ini jangan dibongkar dulu dah Cara membersihkannya Karena kalau ini sembarangan dibongkar Ini akan terjadi konslet Akan terjadi reset sendiri nanti Reset sendiri Jadi kita akan repot nanti ya cara settingnya Jadi yang kita bersihkan itu bagian luarnya dulu Kita bersihkan bagian luarnya Ini biarkan juga lah Kalau misalkan langsamnya Atau stasionernya masih normal Tadinya ya pas belum dibongkar Tidak usah dibuka ini Biarin aja dulu Nah jadi bagian sini Nah bagian lubang sini dibersihkan Yang hitam-hitamnya ya kerak-keraknya Bagian sini juga bagian inteknya Dibuka ya dibersihkan Itulah yang pusinya membersihkan Oke nah Kalau udah terinit di cleaning dibersihkan Udah ya Terus tahap-tahap selanjutnya bagian sini nih Nah teman-teman Bagian sini juga harus dicek ya Bagian CPT Ini harus bongkar Nah ini kebetulan sudah saya bongkar juga Dibersihkan dulu Biar tampak seperti ini nih Udah sedikit agak bersih Ini tinggal kita semprot lagi ya Setelah dibongkar Kemudian teman-teman dicek nih bagian sini ya Bagian pulih Nah disini Kalau misalkan sudah terjadi Nut atau ada dirasa Kalau misalkan kita pegang seperti ini Disini ada ngeganjel nih Nah disini biasanya di ujung sini ada ngeganjel Kalau ini juga udah ada ngeganjel Tapi masih sedikit ini Masih kasat rasa ya Belum begitu mengganjel Jadi masih bisa digunakan Kalau misalkan disini udah ada rasa mengganjel Lebih bagus diganti pakai yang baru Kalau pun tidak diganti pakai yang baru Bawa saja ke tukang bubut Nanti diratakan lagi Ya ini diratakan lagi bisa Kemudian bagian sininya dilihat Nah ini got Jalur rollernya dibersihkan Ini harus dibersihkan ya Jangan sampai ada kerak-kerak yang menghalangi Nanti jalur ini Jalannya roller ini ya disini Nanti rollernya Terbanting keluarnya kesini Bisa mandep dan itu Mengakibatkan tenaganya juga kurang bagus Oke itu saja mungkin Nanti di bagian CPT ini Saya akan terangkan untuk Cara settingnya Supaya ini motor nanti setelah Kita setelah hidup Setelah normal kembali Setelah dibatulkan di bagian mesinnya Supaya nanti motornya lebih enak lagi dari standarnya Nanti kita akan setting bagian CPT ini Pokoknya teman-teman jangan skip-skip ya videonya Bagian CPT ini nanti ada trik yang akan saya terapkan Supaya motornya lebih josh Oke teman-teman ya Jadi sekarang saya akan coba pasangkan dulu Bagian mesin yang tadi Kemudian kita akan langsung nanti Coba hidupkan Nanti setelah hidup Kita langsung setting bagian CPT ini Ya Aksikan terus bagian videonya Jangan sampai di skip-skip Kemudian nanti Bagian head juga Settingan bagian head juga Teman-teman harus lihat Karena saya akan setelah clapnya Karena kalau salah setelah ukuran clap Ukuran celahnya dari tenaganya juga bakal hilang Jadi nanti di bagian celah clap Kita akan setel lagi Celahnya Supaya tenaganya Masih tetap josh ya Teman-teman Pokoknya saksikan videonya Jangan sampai di skip Oke Oke teman-teman Nah selanjutnya Selanjutnya Untuk settingan di bagian celah clap Jadi kalau misalkan motor teman-teman ini Mau lebih enak lagi Jadi kita setelah clapnya itu Ada ukuran yang biasa kita lakukan Kalau ukuran standar dari setelah clap Untuk Mio J ini Yang in itu 0,6 Sampai 0,12 Kalau yang in Kalau yang in itu 0,6 Sampai 0,12 Kalau yang x Yang itu 0,8 Sampai 0,13 Nah disini Itu ukuran standar ya Nah sekarang Saya akan Setelkannya di Angka yang in 0,8 Kalau yang x 0,10 Ya Yang in 0,8 Yang x 0,10 Nah itu yang saya terapkan di motor Mio J Setelah saya upgrade Ya Karena kalau misalkan di setel Lebih rapat dari itu Kalau standarnya 0,6 Sampai 0,12 Kita ambilnya tengah-tengah aja Kalau yang in 0,6 Sampai 0,12 Itu kita ambil yang 0,8 Kalau yang x Dari 0,8 Sampai 0,13 Kita ambil 0,10 Nah itu untuk yang x Ya Setelan itu Setelan bagus Setelah beberapa riset Yang saya lakukan Dan Motornya terasa lebih enak Oke Ini udah beres ya Setiap clapnya Tinggal kita pasangkan Bagian headnya ya Nah jadi kerengkangan clapnya ini Ini gak bakal bunyi ya Untuk ukuran segitu Pasti enak Gak bakal bunyi Tapi motor terasa ringan Tarikannya enteng Oke Oke teman-teman Nah selanjutnya Di motor injeksi Kondisi dari Chop busi ini harus Selalu kita cek Ini Kalau misalkan Chop businya Kondisinya tidak bagus Ini bisa berakibat Mengakibatkan Mesin motor injeksi ini Berbet-berbet teman-teman Ya Kita tidak boleh sembarangan Menganggap sepele Dari chop busi ini Ini kondisinya udah seperti ini Cantelan bagian dalamnya Udah kurang bagus tuh Ini tutup-tutup disini juga Biasanya kan ada tutup Buat penghalang air ya Gak ada Jadi mending kita ganti Kita ganti aja Kita copot pake yang baru Ini kita buang aja Ini kita ganti pake yang original Ya Ini original Nah arusnya seperti ini kan Nah ini arusnya seperti ini Tuh Ya Disini ada karet Untuk penghalangnya Air Biar tidak masuk air Kemudian nanti ini Terhindar dari berbet-berbet Oke Langsung kita pasang yang ini ya Ini pasangnya juga harus Bener-bener keceng Jadi Deratnya Yang ada disini Harus bener-bener terikat disini ya Oke Yuk Let's call Kemudian busi Nah busi Ini saya Kalau misalkan Service motor Selalu saya ganti Pake busi yang baru Ya Jadi supaya Motornya kembali Grace aja Nah ini Untuk merek busi Terserah aja teman-teman Pake merek apa Yang penting bagus ya Kalau saya ini Pakainya NGK Ini C7HSA Kodenya ya Nah ini Nah ini Kita pilihnya Yang original Tapi ya NGK nya Jangan yang kaleng-kaleng Kalau yang biasa-biasa kan Ada yang murah-murah Harga Berapa lah Cuma di bawah 10.000 juga ada Kalau ini Misalkan ini yang original Kita ambil dari toko yang terpercaya Ya Oke 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 teman-teman Nah ini bisa dibilang Settingan akhir Yang kita tunggu-tunggu Nah disini Untuk bagian CPT Ini untuk bagian belakang Bagian pull ini Karena ini untuk harian saja Motor untuk dipakai sehari-hari Kita biarkan standar Ini pair CPT nya Dan pair sentry nya Ini standar aja Yang penting ini Kita bersihkan Sekalian kita Cleaning-cleaning Nah tadi Cuma untuk pembersihkan bagian ini Kampas Ini jangan sampai Terkena bensin ya Kalau ini terkena bensin Nanti keras ini Keras Ini gak boleh terkena bensin Dicucinya pakai Air sabun aja Terus dikeringkan Udah Bagian pair Ini yang penting Keadaannya masih bagus Kita pasang kembali aja Yang penting Standar gak apa-apa Ya ini bagian belakang Udah Kita pasangin aja ya Untuk bagian belakang Ini ya Urutan pasangnya ya Sambil diperhatikan Kemudian kita kencangin aja Langsung Kemudian Bagian depan sini Nah ini ya Bagian rumah roller nih ya Nah bagian rumah roller Ini masih standar Ini masih bagus ya Tadi saya bilang Kalau disini udah ada geretan Ganti aja Atau dibubut Karena ini masih bagus Ini kita gunakan Terus jalur rumah rollernya Juga ini masih bagus Karena untuk pakai harian Standar aja Ini gak usah dinaikin Disini gotnya ya Ini gotnya Kalau buat racing-racingan Ini gotnya kita naikin Ya kesini Di tuner Tapi kalau ini Karena buat harian aja Gak usah Gotnya gak usah kita naikin Yang penting Akselerasinya enak Nah untuk Untuk Bisa mencapai akselerasi enak Ini rollernya kita pakai Yang 9 gram rata ya Ini pakai 9 gram Nihnya disini ada Nah 9 gram ya Ini pakai 9 gram rata Kita pasangkan ya Nah ini pakai 9 Kemudian kita tutup Nah ini tutupnya dipasangin Pasang sini ya Urutannya tuh Pasang Kemudian bosingnya juga dipasangin ya Lihat ini bosingnya Standar ya Bosingnya standar Nah disini setelah bosing ini Ini aslinya kan ada ring 1 nih Ini ring ini kan tipis ya Tuh tipis Ini tipis Nah teman-teman Bisa ganti pakai ring yang agak tebal Seperti ini Tuh Ini lihat Tuh Ya tuh Ini Mio J Ini Mio Lama Nah teman-teman Ganti pakai ring yang kepunyaannya Buat Mio Lama Satu aja Jadi yang buat Mio J nya kita simpan Ini yang Di ini ringnya diganti pakai yang Kepunyaannya Mio Lama Taruh sini Simpan disini Ya Tuh Disini Kemudian Nanti Dipasangkan Apa Ininya Nah ininya Pasang sini Sudah gitu doang Ya Pokoknya Itu urutannya Dan itu rahasianya Kemudian penbelnya Kita ganti pakai yang baru Ini penbelnya Kepakai yang baru ya Ini Ini penbelnya Kepakai yang baru Biar Lebih jauh lagi Ini settingan Yang harus diterapkan ya Kalau moternya Mau bagus lagi Mau enak lagi Nah ini Penbelnya Jangan lupa Untuk Mio J itu 54P Jangan sampai ketukar Dengan Mio Lama ya Oke Kita pasang Buka dulu ini Ini kita pasang ya Nah ini kita pasang sini Yang lupa Ringnya Dipasangin Dan Tutupnya Ini ringnya ya Pasangin Kemudian tutupnya Dipasangin Apa Kipasnya Nah Udah Cara Ininya Ini pijit aja Nah ini pijit dulu Seperti ini Pijit dulu Sampai ke bawah Jadi ini ada celah Ada longgar Pemasangannya Supaya ini tidak terjepit Pas dipasangin Dikacangin baut Nah jadi seperti ini Ini ada longgrang sini Kemudian pasangin Ininya Buat gigi selahnya Kemudian Tinggal pasang Ringnya Dan Pakai murnya Udah Udah ini beres Ya ini settingan Settingan akhir yang dilakukan Disipiti Saya melakukan settingan ini Udah di beberapa kali Saya lakukan seperti ini Artinya enak banget Jadi motornya responsif Nah udah Jadi motornya responsif Bawahnya enak Atasnya jalan terus Ya Ini kita coba hidupin sekarang Nah oke teman-teman Nah sekarang Teman-teman bisa lihat Kalau sudah pakai ring yang agak tebal tadi Disini Posisi dari Pibel Penbel belakangnya ada di atas Ya Jadi gak di dalam Jadi di atas Jadi nongol Kesini ke atas Rata disini di atas Nah itu bagusnya Buat akselerasi ya Oke sekarang kita tutup aja Dan itu mungkin untuk settingannya Seperti itu teman-teman Kita tutup dulu Nanti kita coba belayar-belayar ya Oke teman-teman Ini motornya udah hidup ya Motornya udah hidup Sekarang teman-teman Dengarkan Beda power-powernya Dan putaran dari roda Juga kelihatan Motornya udah enak banget Ya Nih kelihatan Kita belayar coba Sampai jumpa Oke teman-teman sampai sini dulu untuk pembahasan cara service motor Mioje agar supaya tenaganya Menjadi bagus kembali Oke teman-teman saksikan terus videonya di lain kesempatan Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan MJRT 53 Racing Gaspol